Pedang 3 Dimensi Jilid 15 H.U.Tai Hiap berkelebat mengejar bayangan kakek dewa ini, berseru memanggil. Melihat kakek itu lenyap di luar tembok dan tidak kelihatan lagi. H.U.Tai Hiap penasaran dan mengerahkan gingkangnya. Tapi ketika kakek dewa itu lenyap dan bayangannya benar-benar tak diketahui lagi kemana tiba-tiba pendekar pedang ini menghentikan langkahnya dengan kaki menggigil. Apa yang harus dia lakukan? Memaki-maki dan marah. Jago pedang ini tak tahu. Dia menjadi ketakutan mendengar kata-kata kakek dewa itu tentang seorang anaknya yang akan hilang kalau dia meneruskan tindakannya. Bahwa Sam Kongkia merupanya tak baik di tangannya terus dan kakek dewa itu menghimbau agar mengembalikannya ke istana. H.U.Tai Hiap mengepalkan tinju. Bukan meluncur begitu saja. Dan karena dia mendengar bahwa kakek itu biasanya suka memberi petunjuk dan kata-kata bijaksana kepada orang lain, maka tentunya perjumpaannya tadi dengan manusia dewa itu bukan sekedar pertemuan kosong. H.U.Bengkui termenung. Terus terang saja, ramalan tadi membuatnya berdebar. Kata-kata itu mengiang selalu di telinga. Dan ketika ngiangan itu terus mengganggu dan dia gemas tiba-tiba, H.U.Bengkui meremas hancur sepotong batu di tangannya. Tak mungkin. Kakek dewa itu bukan malaikat pencabut nyawa, juga bukan nujum, mana bisa kata-katanya dipercaya. Ah, kau hanya mengganggu ku saja, Siansu. Kedatanganmu tak membawa berkah jago pedang ini akhirnya geram, melesat dan memasuki rumahnya kembali dan pagi itu dia memanggil anak-anaknya. Dan ketika suat lian dan kakaknya muncul maka pendekar, menyuruh mereka duduk. Kalian merasa sehat? Beng An dan adiknya merasa aneh. Ya, kami tak ada apa-apa, yah. Kenapa kau tanyakan itu? Ada apa? H.U.Bengkui menggeram. Aku baru saja bertemu Bu Beng Siansu. Kakek dewa itu datang tapi hatiku dibuatnya guncang. Ah swat berseru tertahan. Kau bertemu tokoh dewa itu, yah. Apa katanya? Kenapa kau kelihatan tidak senang? Dia, hektometer dia tak setuju perbuatanku. Apa katanya? Secara tersirat menyuruh aku mengembalikan Sam Kong Kiam. Betul swat lian tiba-tiba berseru, meluncur tanpa sengaja. Pedang itu memang bukan milikmu, yah. Sebaiknya kembalikan saja dan... Tanda petik. Berakah hubengkui menggebrak meja, marah sekali. Kau juga masih menentang keinginan ayahmu, lian ji? Kau hendak menggagalkan usahaku yang hampir berhasil? Tidak, aku tak mau itu. Seminggu lagi pibuku nyatakan tutup dan pedang itu berhak di tanganku. Swat lian terkejut. Tanpa sadar ia membuat ayahnya marah, memang selama ini di hati kecilnya ia tak menyetujui tindakan seng ayah, begitu juga kakaknya. Meskipun sebentar lagi perjuangan ayahnya berhasil karena semua penantang berhasil dirobohkan. Ayahnya telah memberi pengumuman bahwa seminggu lagi pibu akan ditutup. Para penantang hampir tak ada lagi dan ayahnya mau ke kota raja, pertaruhannya dengan istana sudah diambang pintu kemenangan tentu saja dia terbelalak ketika ayahnya gusar, kaget melihat ayahnya mengebrak meja. Dan ketika ayahnya berapi ain dan marah memandangnya tiba-tiba gadis ini menunduk dan terisak. Maafkan aku, yah. Ku Beng Kui sadar kembali. Kata-kata putrinya tadi seakan minyak yang dituangkan ke api yang membara. Dia sebenarnya sedang tak enak dan marah akan kata-kata Bu Beng Siansu itu, tentang seorang anaknya yang akan hilang, inilah yang membuat pendekar itu terguncang karena entah kenapa dia begitu terpengaruh. Oh iya kata-kata ini. Dia telah berusaha melenyapkan guncangan ini namun batinnya tak dapat diredakan, kata-kata itu selalu mengiang dan mengganggu. Maka begitu putrinya dibentak dan suat lian menangis tiba-tiba pendekar ini sadar kembali dan cepat mengusap rambut putrinya itu, menyatakan penyesalannya. Lian Ji, kau sebaiknya tak perlu cepat menyokong pendapat orang lain. Aku terganggu oleh kedatangan kakek itu. Aku sedang gelisah. Maafkanlah kalau ayahmu bersikap kasar. Ku Beng Kui terharu. Tentu saja ia terharu dan menyesal karena jarang ia memarahi anaknya ini, suat lian putri satu-satunya yang dicinta. Gadis itu cukup dimanja dan disayang. Dan suat lian yang menganggup menyesal pula akan kata-katanya sendiri sudah memeluk ayahnya itu. Sudahlah, aku juga menyesal akan kata-kataku tadi, yah. Aku tak akan mengulangi sikapku dan mudah-mudahan seminggu ini tak ada penantang terakhir hingga kau memenangkan taruhanmu dengan istana. Yah, mudah-mudahan. Tanda petik. Tapi baru Hu Beng Kui menyelesaikan kata-katanya mendadak muridnya tertua, Guan Beng, muncul. Suhu, Te'cu menerima surat seseorang. Hu Beng Kui terkejut. Muridnya sudah berlutut, sebuah surat ada di tangan dan siap diserahkan. Jago pedang ini bangkit dan akan menerima, tapi begitu melihat ada asap di ujung surat itu tiba-tiba pendekar ini membentak memandang muridnya. Lepaskan surat itu. Tanda petik. Guan Beng terkejut. Dia mencelat di tendang gurunya, sebuah ledakan terjadi dan Hu Beng Kui berjungkir balik. Suat Lian dan Beng An berseru tertahan melihat kejadian itu. Ayah mereka melayang turun dengan muka berubah. Dan ketika asap buyar dan mereka melihat Guan Beng bengong disana mendadak suheng mereka itu mengeluh dan terhuyung jatuh terduduk, tangannya hitam kemerah-merahan. Kau terkena racun. Seruan ini sudah cukup bagi mereka semua. Guan Beng pucat melihat kejadian tak disangka itu, tangannya perih dan gatal, tiba-tiba saja sudah bengkak begitu besar. Dan ketika pemuda itu terkejut dan mendesis maka gurunya sudah berkelebat mendekati muridnya itu menotok pergelangan tangan. Tahan napasmu, sedot dan keluarkan tiga kali perlahan, lahan. Minum pil ini. Hu Beng kui merah padam, terbelalak gusar dan sudah memberikan sebuti robat kepada muridnya, ditelan dan Guan Beng disuruh bersilah mengatur pernapasannya. Pendekar itu maklum bahwa seseorang hampir mencelakai muridnya, tentu saja dia marah. Dan ketika pendekar itu meletakkan tangan di pundak muridnya dan membantu menyalurkan singkang maka lima menit kemudian bengkak di tangan muridnya sembuh. Siapa yang memberikan surat itu? Guan Beng mengusap keringat, bangkit berdiri. Seorang pemuda, Suhu. Memperkenalkan diri sebagai Bu Kongcu. Mana dia sekarang sudah pergi? Kau mengenal ciri-cirinya? Ya, Teo Chu ingat baik. Tampan dan agak pucat dan Hei, itu apa Suat Lian tiba-tiba berseru, otomatis menghentikan kata-kata Guan Beng dan semua orang melihat sebuah benda mengkilap menggelinding dari surat peledak. Suat Lian mi lompat tapi ayahnya menghardik, Hu Beng kui sendiri yang mendekati dan membungkuk. Ternyata benda mengkilap itu semacam lencana berbentuk segi empat. Pendekar ini mengamati dan cepat memungkuk. Tentu saja dia mengerahkan sin kangnya berjaga-jaga. Lencana itu panas bekas terbakar. Dan ketika tak ada apa-apa dan Hu Beng kui membalik lencana ini ternyata di belakangnya ada kata-kata tantangan yang berisi pemberitahuan bahwa dua hari lagi tujuh orang akan datang untuk mengajak pibu, dipimpin Sai Mo Wong. Dari esi apa, yah? Hu Beng kui menggigil. Seorang iblis, Sam Mo Wong ah akhirnya dia datang juga? Ya, bersama enam temannya, Lian Ji. Coba kau lihat Hu Beng kui melempar lencana itu, diterima dan dibaca. Dan ketika suat Lian membaca dan tertegun maka kakaknya meminta dan ingin tahu, segera berubah karena inilah yang menegangkan. Memang serama ini pentolan sesat belum pernah muncul. Kiranya sekarang datang bertujuh dan Beng an ingin tahu siapa kiranya mereka-mereka itu. Sai Mo Wong tak memberitahu nama teman-temannya dan hanya mengatakan dua hari lagi mereka akan datang, merebut Sen Kong Kiam. Dan sementara mereka semua berdebar dengan muka merah karena teringat surat beracun yang sekaligus surat peledak tiba-tiba Chun Li dan Khao Sin muncul. Su Hu, penantang-penantang baru dari tiga partai datang menghadap. Mereka ingin bertemu. Hu Beng kui mengerutkan kening, siapa mereka itu para ketua dari HWA Ipang dan teman-temannya, Pek, Tung Lokai dan Koang San Tojin. Hu Beng kui terbelalak. Suruh mereka masuk aku akan menemuinya. Dan ketika dua pemuda itu mengangguk dan keluar lagi tiba-tiba mereka datang lagi bersama dua murid Hu Beng kui yang lain. Maaf ada apa dengan ledakan tadi, Su Hu? Tidak ada apa-apakah? Tak ada apa-apa. Su Heng Bu Buan Beng hampir celaka menerima surat dari Sai Mo Wong. Ah di mana dia? Dua hari lagi akan datang. Sudahlah, kalian pergi dan sambut ketua-ketua partai itu. Lihat lencana ini. Hu Beng kui mi lempar lencana yang sudah dikembalikan padanya, Kao Sin dan Su Heng Su Henanya menerima. Dan ketika mereka tahu dan tertegun membaca surat aneh itu maka Gwen Beng diminta membawa sute-sutenya keluar. Kalian perketat penjagaan. Dua hari lagi musuh-musuh yang curang akan tiba, waspadalah. Kao Sin dan lainnya mengangguk. Mereka tentu saja sudah mendengar akan nama Sai Mo Wong ini, juga nama-nama lain seperti Hak Bong Siang Lomo atau Xiao Bin Kwei, meskipun mereka belum pernah bertemu muka. Nama yang sudah dikenal karena iblis-iblis itu termasuk di antara Jip Mo Kang O, tujuh iblis dunia, di mana beberapa di antaranya telah lewas di tangan Kim Emo Ueng dan Su Hengnya, mendiang gurba. Pertandingan pibu yang diadakan guru mereka ini membuat murid-murid Hu Beng Kwei lebih luas cakra wala pengetahuannya, mengenal nama-nama tokoh baik hitam maupun putih. Dan ketika mereka heran karena seingat mereka Jip Mo Kang O tinggal empat orang saja padahal Sai Mo Wong akan datang bertujuh. Maka di luar telah menanti penantang-penantang baru yang disebur sebut sebagai ketua Hwa Ipang dan teman-temannya. Hwa Ipang, sebagaimana kita tahu adalah perkumpulan wanita-wanita berbaju kembang yang dipimpin ketuanya berjuluk Hwa Pai Chu, seorang wanita cantik berusia 36 tahunan yang dulu mengerubut Kim Emo Ueng. Bersama teman-temannya para ketua dari kaum pengemis dan tusuk keangsan wanita ini memusuhi Kim Emo Ueng, bermaksud merampas Sam Kong Kiem namun tidak berhasil. Kim Emo Ueng terjatuh di jurang yang dalam dan sejak itu terjadi berita simpang silur akan pendekar rambut emas ini dinyatakan tewas namun hidup lagi dan akhirnya tewas setelah Hwa Ipang Kui membunuh pendekar itu. Ini berita terakhir yang disebut-sebut banyak orang, lebih dapat dipercaya pula karena Hwa Ipang Kui telah memiliki Sam Kong Kiam. Pedang itu kini jatuh di tangan si jago pedang dan Kim Emo Ueng benar-benar dianggap tamat riwayatnya. Banyak orang terkejut karena hal itu menunjukkan bahwa si jago pedang ini adalah orang yang memiliki kepandaian tinggi, begitu tinggi hingga Kim Emo Ueng yang sudah memiliki kepandaian tinggi masih kalah oleh pendekar pedang ini. Dan karena pertandingan demi pertandingan di pibu yang diadakan Hwa Ipang Kui juga selalu menunjukkan pendekar pedang itu sebagai pemenang maka akhirnya banyak orang gentar dan takut menghadapi Hwa Ipang Kui ini, berakibat kurangnya para penantang dan nama jago pedang itu kian. Melambung, padahal semua orang tahu bahwa si jago pedang sendiri belum turun tangan. Yang turun baru murid-muridnya tapi itu pun semua penantang dibuat roboh, tak ada yang menang. Dan ketika penantang mulai menipis dan seminggu lagi pibu akan ditutup, mendadak pada hari itu Hwa Ipang Kui dan teman-temannya datang. Teman-teman yang dimaksud adalah Kang San Tojin dan Hek Tung Lokai. Dua orang ini adalah rekan sejawat Hwa Ipacu. Mereka serombongan karena masing-masing ingin bergabung mendapatkan Sam Kong Kiam, tentu saja akan pecah lagi kalau pedang sudah didapat, mereka sama tahu itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Sam Kong Kiam sekarang sudah jatuh di tangan Hwa Ipang dan jago pedang itu membunuh Kim Moueng, maka tiga ketua ini datang untuk mencoba-coba keberuntungan. Sebenarnya, di antara tiga ketua itu maka hanya Pai Chu memiliki alasan sendiri untuk menemui Hwa Ipang, bukan semata merebut Sam Kong Kiam tapi juga ingin membalas dendam atas kematian Kim Moueng. Karena wanita cantik yang sebenarnya sudah jatuh hati pada Kim Moueng ini merasa terkejut dan sakit hati mendengar pria pujaannya dibunuh. Seminggu ketua Hwa Ipang ini menggigil, nyaris dia jatuh sakit. Maka ketika hari itu dia datang di rumah Hwa Beng Kui untuk mengadu kepandayan juga secara diam-diam dia mau membunuh pendekar itu. Tentu saja dua temannya tak tahu ini rahasia pribadi ketua Hwa Ipang. Dan ketika pagi itu tiga ketua ini muncul dan mereka minta agar Hu Tai Hiap menyambut maka seperempat jam kemudian jago pedang itu muncul. Hwa Ipai Chu menyala matanya. Dia sudah beringas memandang laki-laki gagah ini. Hu Tai Hiap munculnya dia pit putra putrinya. Hek Tung Lokai dan Ko Ansem Tojin juga sudah mengarahkan perhatian ke sini. Jarang Hu Beng Kui melayani kalau yang datang bukan ketua-ketua partai atau perkumpulan yang sudah punya nama. Dan ketika Hu Beng Kui mendekat dan mereka sudah sama berhadapan maka tuan rumah menegur tamu-tamunya sementara para tamu juga menyatakan maksudnya. Terang-rerangan saja mereka bicara, maksud hati tak perlu disembunyikan lagi. Toh mereka memang ingin merampas pedang. Tapi sebelum pertandingan di sini dibicarakan lebih lanjut, biarlah kita tengok sebentar tempat yang lain, keadaan di istana. Sama dengan-sama dengan SMHN 0DWKZ 0A Bu sama dengan-sama dengan. Malam itu di gedung Bu Chiang Kun. Seorang Siu Chai, mahasiswa, dengan kopiah tinggi meminta pada pengawal agar diperkenankan menghadap Bu Chiang Kun. Dia memperkenalkan diri sebagai Kim Siu Chai, mahasiswa Kim. Katanya ada keperluan penting dan minta supaya cepat dipertemukan dengan Panglima itu, pengawal menahan dan tidak mengizinkan. Katanya Bu Chiang Kun tak ada di rumah dan Siu Chai ini tidak percaya. Dia baru saja melihat Bu Chiang Kun mondar-mandir di dalam rumahnya. Ribut-ribut pun terjadi. Dan sementara pengawal bersetegang dengan Siu Chai yang tak dipandang sebelah metu dan dianggap mengganggu itu, maka tiba-tiba Siu Chai ini ngeloyor masuk dan berkata marah, kalau begitu aku akan membuktikannya di dalam. Aku tak minta izin kalian lagi. Hei, pengawal terkejut, tentu saja memburu. Kau berani lanjang? Tunggu namun si pelajar yang terus ngeloyor dan tidak memperdulikan pengawal itu mendadak mempercepat jalannya dan telah melalui pos penjagaan, sebentar saja lenyap di dalam dan si pengawal berteriak. Dan dia sudah mengejar namun langkahnya kalah panjang, berlari namun masih juga kurang cepat. Dan ketika Siu Chai itu menghilang di dalam dan pengawal ini kaget serta marah tiba. Tiba dia memukul tanda bahaya dan pengawal-pengawal lain muncul. Ada Siu Chai nyelonong masuk. Awas, tangkap dia. Rumah Bu Chiang Kun geger. Sungguh aneh bahwa seorang pelajar lemah sampai dapat meributkan penggual, mereka itu penjaga yang memiliki kepandayan cukup. Maka ketika Seng Siu Chai dikejar dan diburu sampai ke dalam mendadak Bu Chiang Kun muncul mendengar ribut-ribut, membentak, ada apa? Kenapa malam-malam ribut? Maaf, hamba, eh, seorang tamu masuk, Chiang Kun. Dia ingin menemui paduka dan hamba larang. Siapa? Kenapa? Orang tak dikenal, Siu Chai lemah. Hektometer Bu Chiang Kun melotot, mendengar pengawal di sekelilingnya gaduh dan tiba-tiba Siu Chai yang dimaksud itu muncul. Dia dikejar-kejar, dan pengawal pertama tertegun, kiranya Siu Chai ini sudah masuk demikian jauh dan kini telah melihat Bu Chiang Kun itu. Dan ketika Bu Chiang Kun membalik dan Siu Chai ini tertawa maka dia sudah berada di depan panglima itu dan langsung berseru, Chiang Kun, pengawal-pengawalmu sungguh terlalu. Bohong semuanya itu. Bu Chiang Kun terbelalak. Kau siapa panglima ini terkejut? Aku, Hihi, aku Kim Siu Chai, Chiang Kun. Selamat. Bertemu dan melipat tubuhnya dalam-dalam di depan. Panglima itu tiba-tiba kopiah tinggi yang dipakai Siu Chai ini jatuh, seakan tanpa sengaja tapi Bu Chiang Kun dan semua pengawalnya terkesiap. Bersamaan dengan jatuhnya kopiah itu tampaklah wajah Siu Chai ini, seorang pemuda yang rambutnya tiba-tiba terurai parjang, rambut berwarna keemasan yang kini tidak tersimpan. Di balik kopiah itu. Dan begitu semua orang melihat siapa Siu Chai ini sekonyong-konyong seruan serentak meluncur dari mulut Bu Chiang Kun dan para pengawalnya. Pendekar rambut emas. Siu Chai itu tertawa. Kalian mengenal aku? Ah dan Bu Chiang Kun yang seketika mundur dengan muka berubah tiba-tiba memandang menggigil. Kau, kau Kim Moweng? Kau hantu atau rohnya? Haha, aku bukan hantu atau roh Kim Moweng Chiang Kun. Melainkan KM Moweng benar-benar. Coba kau rabah lenganku hangat. Dan kau pegang pula tubuhku, hangat. Aku bukan setan atau hantu melainkan manusia hidup. Tapi kau sudah tewas. Ku bengkui membunuhmu. Itu kabar orang, Chiang Kun. Sebaiknya tak usah percaya dan lihat saja tubuhku, peganglah, rabalah. Tanda petik. Dan Siu Chai ini yang ternyata Kim Moweng adanya tiba-tiba sudah mendekatkan dirinya pada panglima tinggi besar itu, disuruh memegang dan merabah denyut nadinya. Bu Chiang Kun mencengkeram, panglima ini mengira bertemu hantu atau roh dan kini dia ingin membuktikan. Kulit tubuh itu diremas-remas, bahkan dipelintir, orang lain tentu sudah roboh diperlakukan seperti itu. Tapi ketika lawan tertawa saja dan tak ada rasa kesakitan di wajah tampan iu akhirnya Bu Chiang Kun mundur menelan ludah, bergong dan terheran-heran bagaimana orang yang dikabarkan mati dapat hidup kembali. Kim Moweng kau benar adanya. Kau masih hidup. Tapi, bagaimana dengan pedang di tangan Hu Beng Kui itu? Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri bahwa Sam Kong Kiam berada di tangan jago pedang itu. Itulah kebodohanmu tak mempercayai aku, Chiang Kun. Kalau aku tak dianggap pencuri Sam Kong Kiam dan dikejar-kejar seperti ini tak akan terjadi semuanya itu. Sudahlah. Sekarang kau lihat aku masih hidup? Yang mati itu bukan aku melainkan orang lain. Siapa? Pencuri Sam Kong Kiam. Kim Moweng palsu lalu sementara orang tertegur dan semakin bengong tiba-tiba pendekar rambut emas ini mengebutkan lengan, mengusir pengawal. Kalian bengong mau melihat apa lagi? Aku Kim Moweng masih hidup. Sekarang dapat kalian kabarkan pada orang sekotar aja bahwa Kim Moweng bukan pencuri Sam Kong Kiam. Aku mau berbicara dengan Panglima kalian, pergilah. Bu Chiang Kun mengangguk. Sekarang dia sadar dan percaya betul bahwa yang ini adalah Kim Moweng sungguhan. Dia terheran-heran tapi segera menyuruh pengawalnya pergi, terkejut memandang pendekar rambut emas itu dan segera malu karena selama ini dia mengejar-ngejar pendekar itu, bahkan menemuinya di suku bangsa tartar sana hingga terjadi permusuhan hebat. Muka Panglima ini segera menjadi merah. Dan ketika Kim Moweng memandangnya dan tersenyum lebar maka Bu Chiang Kun mempersilahkan duduk dan sudah membawa tamunya ke dalam. Dak dikduk. Tai hiap, kau ada persoalan apa datang ingin menemuiku? Apa yang kau bawa? Tidak seperti biasanya di mana Bung Kun suka bicara keras dan lantang adalah kali ini Panglima berwok itu bicara lirih. Ada dua hal yang membuat dia begitu. Pertama karena tuduhan keliru dan kedua karena dia ingin membetulkan sikap. Biasanya Panglima ini tergolong pemberang dan suka bicara membentak-bentak. Tapi begitu Kim Moweng muncul dan kemunculannya ini sekaligus mematahkan semua tuduhan bahwa dia pencuri Sam Kong Kiam maka Panglima ini merasa salah dan merendah. Lagi pula, dia tahu kepandayan Kim Moweng ini tak mungkin dia menang kalau orang hendak mencelakainya. Dan karena menyadari semuanya itu dan ingin merubah sikap segera Panglima ini bersikap hormat dan asor. Kau kira apa Kim Moweng tersenyum? Balas bertanya. Adakah sesuatu yang tidak penting yang harus ku bawa? Tidak. Kau pasti memiliki kepentingan yang serius. Tidak. Aku sekarang tak ragu akan semua tindakanmu dan coba katakan apa keperluanmu. Aku datang karena Sam Kong Kiam. Sudah ku duga, pasti itu Bu Chiang Kun memotong girang. Kau sudah tahu akan pibu yang dibuka di Cebu, Tidak. Ya, dan aku akan kesana. Bagus, kalau begitu kau dapat mewakili istana, Tidak. Rebut dan rampas kembali pedang keramat itu untuk Seri Baginda. Setelah kalian mengejar-ngejarku sedemikian rupa Kim Moweng tertawa. Aha, bagus sekali, Chiang Kun. Gagasanmu ini sungguh cemerlang dan enak disodorkan. Maaf Bu Chiang Kun terkejut, sadar akan kesalahannya. Aku tak sengaja, Tai Hiap. Aku mengkau dan geram benar padahau Tai Hiap yang sombong itu. Dia berkepandaian tinggi, aku telah pecundang dan terus terang tak ada muka untuk menghadapinya. Aku tahu, Kim Moweng kagum akan kejujuran orang. Aku telah mendengar kekalahanmu, Chiang Kun, dan juga kekalahan rekanmu Chu Heng Teh bersaudara. Ah, kami memang orang-orang Tolol, Tai Hiap. Andai saja di istana ini ada orang macam dirimu Panglima itu mengeluh, pandangan serasa kosong. Sudahlah, aku datang bukan untuk menciptakan kemurungan, Chiang Kun. Aku datang justeru untuk membersihkan namaku. Sekarang semua orang tahu bahwa Kim Moweng telah mau terbunuh, pedang curiannya telah berpindah tangan ke tangan Hu Beng Kui. Bagus, ini tak apa. Aku akan muncul dan tak lama lagi orang akan tahu bahwa Kim Moweng bukan seorang hina yang suka mencuri milik orang lain. Ya ya, maafkan kami, Tai Hiap. Ini semuanya bersumber dari istana. Kalau saja istana tak mengatakan kau pencurinya tentu namamu tak jadi jelek. Aku tak menyalahkan istana, barangkali ini memang sudah suratan hidupku. Sudahlah, tak perlu menyalahkan diri, Chiang Kun. Aku datang untuk membereskan semuanya ini dan ingin minta bantuanmu. Tai Hiap ingin minta bantuan apamu Chiang Kun Girang, merasa mendapat kesempatan. Apakah ada sesuatu yang dapat kulakukan? Ya, kau pertemukan diriku dengan Seri Baginda, juga Kim Tai Jin. Ah, gampang, Tai Hiap. Sekarang juga dapat kulakukan eh, nanti dulu. Tunggu Kim Moweng tertawa. Aku. Belum habis bicara, Chiang Kun. Dengarkan dulu apa yang. Hendakku katakan ini lalu ketika orang duduk kembali dan bersinar-sinar memandangnya. Kim Moweng sudah bertanya, adakah yang dapat diketahui istana tentang anak Binio itu? Kalian sudah mendapat petunjuk? Muka yang bersinar-sinar ini mendadak gelap. Hektometer, kami lagi-lagi mengakui kegagalan kami, Tai Hiap. Apa yang kau minta belum berhasil kami laksanakan? Seri Baginda belum mendapatkan petunjuk? Belum. Tak ada yang tahu bagaimana sebenarnya masalah anak itu? Mu Chiang Kun menghala nafas. Tai Hiap, barangkali sesuatu harus kukatakan di sini. Binio, selir yang melahirkan itu telah tiada lagi. Dia meninggal beberapa minggu yang lalu, sakit. Tanda petik. Meninggal? Ya, wanita ini setengah gila pula, Tai Hiap. Binimau terpukul benar melihat anaknya tertukar. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Kim Moweng tertegun. Berita meninggalnya selir cantik ini mengejutkan juga, Binimau adalah selir mendiang suhengnya. Tapi karena dia tak memiliki hubungan mendalam dan kematian itu diterimanya biasa. Akhirnya Kim Moweng menghala nafas dan berkata, Kalau begitu kebetulan, ibu anak itu tak usuh menderita lagi di dunia. Aku telah mendapatkan jejak anaknya. Mu Chiang Kun terkejut. Kau tahu, Tai Hiap? Ya, aku bertemu dengan penculiknya, seorang tokoh luar biasa. Tapi aku tak dapat membawa ke sini karena kepandaianku masih kalah jauh dengannya. Mu Chiang Kun terbelalak. Siapa itu? Tai Hiap dia hampir tak percaya. Dua nenek tua, sepasang Dewi Naga. Nenek ini menyembunyikan diri dan hidup pada 200 tahun yang lalu. Ah, Mu Chiang Kun bengong. Jamannya dinasti Han ya, begitu. Dan ketika Kim Moweng menceritakan pertemuannya dengan dua nenek amat sakti itu, maka Bu Chiang Kun semakin celangap dan terbengong-bengong mendengar kisah pertemuan pendekar rambut emas ini, bahwa pendekar itu kalah jauh dan hampir mati di tangan seorang dari dua nenek ini. Kepandaian mereka begitu tinggi hingga layaknya hanya Dewi saja yang mampu mengatasi, tak ada manusia di dunia ini yang mampu menandingi kesaktiannya, kecuali Bu Beng Siang Su, guru pendekar itu. Dan ketika Kim Moweng menyatakan bahwa anak yang dibawa nenek itu di aku sebagai anak yang diambil dari Bini Ma maka Kim Moweng mengakhiri ceritanya. Karena itu aku pun sekarang percaya bahwa Seri Baginda tak bohong, bahwa Bini Ma betul mengandung dari keturunan Mendiang Suhengku. Dan karena sekarang persoalan-persoalan di antara kita sudah sama terbuka jelas maka tak ada lagi ganjalan di antara kita dan semua curiga-mencuriga atau permusuhan ini harus berakhir. Betul, Bu Chiang Kun mengangguk, menelan ludah, masih terkesan oleh kehebatan sepasang nenek sakti itu. Tapi, tapi apakah nenek itu tak melupakan ancaman baru bagi kita, teh hiap? Maksudmu? Aku khawatir selelah mendengar ceritamu. Aku takut nenek ini akan menurunkan bencana lewat anak Bini Ma itu. Hektometer, bisa jadi, Chiang Kun. Tapi urusan itu biarlah dihadapi belakangan. Yang penting sekarang ini adalah urusan sekarang, urusan Siam Kong Kiam. Aku ingin membersihkan namaku di bantu istana. Mu Chiang Kun sadar. Benar, kau benar, teh hiap. Lalu apa maumu sekarang? Panglima itu menekanku khawatirannya. Aku ingin menghadap Kaisar, juga Kim Taijin. Baik, aku sanggup mengantarkan. Bisakah ditemui sekarang? Kukira bisa, Baginda baru saja mendengarkan musik di halaman belakang. Tapi teh hiap tak ada pesanan lagi. Kukira cukup, aku hanya ingin tahu hasil istana dengan anak Bini Ma itu, dan baru ucapan ini dihentkan mendadak. Dua panglima muncul mengganggu dua orang itu, berkelebat masuk dengan terburu-buru. Mu Chiang Kun, benarkah Kim M. O. Eng ada di sini? Kim M. O. Eng dan tuan rumah menoleh. Mu Chiang Kun tak mendengar laporan pengawal. Dua panglima cu berkelebat dan mereka itu sudah berseru dari jauh, agaknya laporan pengawal telah didengar dua panglima kakak beradik ini. Cukim dan Cuhak muncul. Dan begitu mereka berada di ruangan itu sementara suara mereka belum habis gemannya tiba-tiba dua panglima tinggi kurus itu tertegun melihat rekan Mu Chiang Kun, duduk bercakap-cakap dengan orang yang mereka kenal sebagai Kim M. O. Eng. Ah, salahkah ini dua panglima itu terkejut, langsung berhenti dan mereka terbelalak lebar melihat Kim M. O. Eng bangkit berdiri. Kim M. O. Eng tahu kekagetan orang, juga keheranan yang besar. Tapi belum dia menjawab seruan panglima itu mendadak Bu Chiang Kun sudah tertawa gembira dan bangkit berdiri. Aha, kebetulan rekan Cuh. Ini Kim Tai Hiap. Pendekar rambut emas. Mari duduk. Dua panglima itu bengong. Kami tidak salah lihat? Tidak. Cuh Chiang Kun, ayo duduk dan mendekatlah. Ada cerita untuk kalian dan ketika Bu Chiang Kun tertawa bergelak melihat duarkannya seperti melihat hantu akhirnya dua panglima itu berhenti, semeter saja jarak mereka. Dan ketika mereka masih bengong dan seolah tidak percaya maka Kim M. O. Eng membungkuk memberi hormat, diam-diam mengerahkan tenaganya, mendorong. Cu Chiang Kun, selamat bertemu. Kebetulan kalian kemari. Dua panglima itu terkejut. Dari depan meluncur ke siur angin pukulan yang kuat, segera mereka tahu bahwa lawan menyerang. Serentak mereka mengibas dan bertahan. Tapi ketika angin pukulan itu tetap mendorong mereka dan dua panglima ini terangkat kakinya mendadak tanpa dapat dicegah lagi dua panglima itu terdorong dan jatuh bergulingan. Aha, benar-benar Kim M. O. Eng. Kim M. O. Eng tertawa. Mana, sekarang kalian percaya bahwa kalian sedang berhadapan dengan setan atau rohnya Kim M. O. Eng, Jiwi Chiang Kun. Kalian benar-benar berhadapan dengan aku yang masih hidup. Tapi berita di luar itu, dua panglima itu mi lompat bangun, terbelalak. Bukankah kau tewas di tangan Hou Beng Kui? Inilah kesalahan mulut ke mulut, Chiang Kun. Kalau saja kalian percaya bahwa sejak semula aku tak mencuri Sam Kong Kiam dan bahwa benar-benar aku tak tahu menahu urusan pedang itu temu kalian tak akan bingung. Duduklah. Bu Chiang Kun dapat menceritakannya kepada kalian. Dan ketika Kim M. O. Eng menjurah dan duduk ditemani Bu Chiang Kun yang tersenyum lebar seperti dua panglima itu duduk menghadapi dengan kening yang tak habis pikir, bertanya dan sudah dijawab seperti apa yang diketahui Bu Chiang Kun. Panglima tinggi besar ini memberi keterangan seperti apa yang diminta, kadang-kadang disusul Kim M. O. Eng bila satu dua masih kurang jelas. Dan ketika dua panglima itu terhenyak mendengar Kim M. O. Eng yang terbunuh adalah Kim M. O. Eng palsu tiba-tiba mereka bangkit berdiri melipat punggung. Kim Tai Hiap, maafkan kami berdua. Kiranya kami berdua benar-benar telah menuduh buta dan tidak melihat orang. Ah, tak perlu begitu, Chiang Kun. Kalian tak bersalah karena semua itu memang cobaan bagiku. Sudahlah, kalian duduk kembali dan tak perlu menyesal. Dan betul kalau begitu kata-kata Kim Tai Jin, pembesar Kim. Dia mempertahankan dirimu dan berani membantah seribah ginda. Aku akan menemuinya, Kim M. O. Eng tersenyum. Apa saja yang dia bilang? Dia bilang kau tak bersalah, Tai Hiap. Dan kami berdua pernah ngotot berdebat dengannya. Kim Tai Jin yakin bahwa kau orang baik-baik dan tak mungkin seorang pendekar mau melakukan perbuatan hina. Kim M. O. Eng tertawa. Dan Kim Tai Hiap datang mau membantu kita, Rekancu, Bu Chiang Kun menukas. Dia datang untuk menemui seribah ginda dan akan merampas Seng Kong Kiam dari tangan Hau Tai Hiap. Begitukah Cu Chiang Kun girang? Bagus sekali, Tai Hiap. Kalau begitu kami patut berterima kasih. Ah, nanti dulu. Bu Chiang Kun terlalu cepat, Kim M. O. Eng tertawa kecut. Aku belum yakin kemampuanku menghadapi jago pedang itu, Jiwi Chiang Kun. Harap jangan terlalu menaruh harapan agar tidak kecewa belakangan. Ah, kami percaya Bu Chiang Kun gagah menyembung. Dan Kim M. O. Eng menyelesaikan pula masalah Bin Yo, Cu Chiang Kun. Anak itu benar ditukar dan diculik sepasang nenek sakti. Dan ketika Panglima itu menceritakan persoalan ini dan dua Panglima Cu itu lagi-lagi dibuat tertegun. Dan maka Bu Chiang Kun mengakhiri dengan ketukan di atas meja, sekarang Seri Baginda pun tak perlu dicurigai Kim Tai Hiap. Kim Tai Hiap telah melihat sendiri anak itu tapi sayang tak dapat membawanya kemari. Nenek itu terlalu sakti. Dua Panglima ini mendelong. Sedemikian hebatkah mereka itu, Tai Hiap? Kim M. O. Eng mengangguk, senyumnya kecut. Ya, aku tak mampu mengalahkannya. Tapi urusan itu tak perlu dipikir sekarang. Sekarang yang perlu diselesaikan adalah Sem Kong Kiem itu aku akan membersihkan namaku dan istana ingin ku minta bantuannya agar semuanya jelas. Dan ketika pendekar itu berkata bahwa dia ingin segera menghadap Kaisar dan juga Kim Tai Jan maka Cu Chiang Kun bangkit berdiri dan kagum. Lagi-lagi Kim M. O. Eng menyelesaikan masalah yang seharusnya menjadi bagian mereka. Pendekar itu telah terkena getah sementara mereka tak dapat berbuat apa-apa. Kini mereka ingin tahu apa maksud pendekar itu menemui Kaisar. Dan ketika Kim M. O. Eng menjawab bahwa itu nanti dapat mereka dengar kalau Kaisar sudah di depan mereka maka dua panglima itu mengangguk dan tidak menjadi kecewa, segera memandang Bu Chiang Kun dan panglima tinggi besar itu tertawa. Tanpa hanya cakap ia melompat, mengajak pendekar itu meninggalkan gedung untuk menuju istana. Dan ketika malam itu juga pendekar rambut emas di kawal tiga panglima ini menghadap Kaisar maka pengawal dan perwira yang terkejut melihat rombongan itu segera menjadi gempar dan kaget melihat munculnya Kim M. O. Eng ini. Berita dari mulut ke mulut menyebar cepat. Kim M. O. Eng yang masih hidup membuat orang sekota raja bangun, mereka hampir tidak percaya. Tapi ketika pendekar itu benar ada dan kini bersama Cu Chiang Kun dan Bu Chiang Kun menghadap Kaisar maka orang ramai membicarakan ini sementara Kim M. O. Eng sendiri sudah bertemu dengan orang yang dicari di mana Kaisar sendiri ternganga dan bengong melihat pendekar itu, kebetulan didampingi Menteri Kim. Ah, ini siapa, Chiang Kun? Kim M. O. Eng? Ya, maafkan kami, Sri Baginda. Malam-malam mengganggu paduka karena Kim Tai Hiap ingin bertemu. Tapi orang delang sudah tewas. Bukankah Hu Beng Kui membunuhnya? Dan pedang Sam Kong Kiam itu? Maaf, hamba dapat menceritakannya. Sri Baginda. Ternyata Kim Tai Hiap memang tidak bersalah. Kim Tai Jin, Menteri Kim, betul, kami yang ceroboh, dan Bu Chiang Kun yang lalu menceritakan semuanya itu dari awal sampai akhir kemudian menutup ceritanya begini, dan Kim Tai Hiap menyelesaikan pula masalah Bin Yo, Sri Baginda. Bahwa benar putra selir itu ditukar dan diganti seseorang di mana kebetulan Kim Tai Hiap tahu. Sekarang curiga-mencurigai di antara kita tak ada lagi dan semuanya jelas. Kaisar kagum. Begitukah, Kim M. O. Eng? Ya, benar, Sri Baginda. Tapi sayang sekali hamba tak dapat membawa penculitnya karena mereka lihai sekali. Siapa mereka? Sepasang Dewi Naga, dua orang nenek yang sudah berusia 200 tahun. 200 tahun Kaisar mendecah. Ya, begitu menurut yang hamba ketahui, Sri Baginda. Dan sekarang persoalan di antara kita beres. Ah, maafkan aku. Aku ingin menyatakan penyesalanku secara pribadi, harap kau tidak kecewa, Kaisar terkejut juga. Dan sekarang, apa maumu menghadap? Hamba ingin kecebu, Sri Baginda, menjadi penantang Ho Beng Kui dan merampas Sam Kong Kiam. Untukmu pribadi? Kim M. O. Eng tersenyum. Sri Baginda, harap tidak menyangka yang bukan-bukan, hamba bukan seorang temaha, yang tamat akan barang orang lain. Hamba tidak bermaksud mengangkangi pedang pusaka itu, melainkan semata memergunakan arna pibu untuk membersihkan nama hamba agar tuntas. Maksudmu, hamba ingin restu paduka di kamar abu. Hamba mendapat petunjuk bahwa merampas kembali pedang itu harus dimintakan restunya dari nenek moyang paduka, lewat paduka. Tanpa itu sukar bagi hamba mendapatkan kembali pedang itu. HMM Kaisar terbelalak, baru tahu. Begitukah, Kim M. O. Eng? Dari mana kau tahu? Guru hamba yang memberi tahu. Ah, si manusia dewa Bu Beng Siansu itu? Ya, benar, Sri Baginda. Dan hamba kira Kim Tae Jin di sini tahu. Kaisar menoleh pada pembantunya itu benarkah begitu, Tae Jin? Kim Tae Jin tertawa. Sebenarnya, sejak pendekar ini datang dia sudah ingin maju dan berbicara. Kini Kim M. O. Eng menyinggung namanya sementara Seng Jung Jungan juga bertanya, tentu saja pembesar ini mengangkuk dan menjura. Dan ketika Kaisar terheran memandangnya dan Kim Tae Jin menghela nafas tiba-tiba menteri ini mendekati Kim M. O. Eng dan melipat punggung penuh hormat di depan pendekar itu. Kim Tae Ha, agaknya gurumulah yang menyuruhmu ke sini. Sebelumnya aku mengucapkan selamat bahwa kau ternyata tidak apa-apa dan tetap sehat walafiat, aku sungguh girang sekali. Aku percaya bahwa bukankah orangnya yang mencuri Seng Kong Kiam. Sekarang kepercayaanku diakinkan bukti. Bukti. Baiklah, apa kata Siansu tentang pedang tiga dimensi ini? Aku diminta menghadap Seri Baginda untuk mendapat restunya, dan katanya kau tahu tentang Kera-Kera meminta restu dari Abu Leluhur. Benar, dan apalagi katanya. Aku harus ke Cebu, Tae Jin, mengambil pedang itu dan mengembalikannya ke istana. Bagus, terima kasih, Tai Hiap. Dan kalau semuanya ini berhasil sungguh kami pihak istana mendapat budi yang luar biasa sekali. Besarnya Kim Tae Jin menghentikan kata-katanya membungkuk di depan Kaisar Seri Baginda, apa yang dikatakan Tai Hiap memang betul. Merampas Seng Kong Kiam harus meminta restu dari Leluhur Paduka, kita harus ke Ruang Abu. Lalu sementara Kaisar Terteguan Pembesar ini menghadapi Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun, berkata, Maaf, kalian bertiga tak dapat ikut, Chiang Kun. Hanya aku dan Seri Baginda serta Kim Tai Hiap yang boleh masuk, kalian harap menunggu di sini. Bu Chiang Kun dan duarkannya mengangguk. Tentu saja mereka tak berani membantah, pedang keramat memang memiliki hal-hal yang bersilat sakral, membayangkan pedang itu saja sudah cukup membuat mereka bergidik. Dan ketika Kim Mou Eng berlalu dan Kaisar serta Kim Tai Jin menghilang di balik sana maka sejam kemudian tiga orang ini kembali lagi, Kaisar berseri-seri. Bu Chiang Kun, kau boleh ikut ke Cebu. Terima kasih, Bu Chiang Kun Girang. Hamba siap, Seri Baginda. Dan kalau boleh duarkan Cu juga diperkenankan bersama. Haha, tanyakan Kim Mou Eng saja, Chiang Kun. Boleh atau tidak? Kim Mou Eng tersenyum. Chiang Kun, di dalam tadi kami telah membicarakan kalian semua. Kalau Cu Chiang Kun mau turut boleh juga, tapi terus terang ku katakan di sini bahwa aku berangkat duluan. Hu Tai Hiap kabarnya beberapa hari lagi siap menutup arna pertandingan itu. Ah, kami mengerti, Tai Hiap. Dan kami juga mengaku bahwa ilmu lari cepat kami masih kalah olehmu. Silahkan kau boleh duluan dan kami menyusul. Tapi, kalau boleh kami minta sukalah kau mengatur agar pertandinganmu dengan Hu Tai Hiap dilaksanakan pada hari terakhir saja. Kami ingin menonton Cu Chiang Kun gembira. Benar, Bu Chiang Kun juga menyembung. Dan kami akan mengumumkan pembersihan namamu di arna pibu itu, Tai Hiap. Kami pihak istana akan secara resmi menarik semua tuduhan kami kepadamu hingga semua orang tahu. Terima kasih, Kim Mou Eng tersenyum. Kalau begitu rupanya cukup pertemuan kita, Chiang Kun. Dan sekali lagi terima kasih atas restu Seri Baginda memberkai hamba. Semoga hamba berhasil dicebu. Dan memberi hormat di depan Kaisar tiba-tiba Kim Mou Eng berkelebat lenyap dan mengucap selama tinggal, hilang dan tidak kelihatan lagi sementara Kaisar dan pembantu-pembantunya kagum. Memang kehadiran dan lenyapnya pendekar rambut emas itu seperti siluman saja. Dan ketika malam itu Kaisar berbicara sejenak dengan tiga panglima ini dan memberi petunjuk-petunjuk agar membersihkan nama Kim Mou Eng secara resmi di arna pibu itu. Maka malam itu juga Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun berangkat, mengambil kuda dan segera membedal kuda mereka ke selatan. Terlalu capai rasanya kalau harus berlari cepat seperti Kim Mou Eng, mereka bukan Kim Mou Eng. Dan, begitu tiga orang ini menyusul dan menuju Cebu maka istana pun tenang kembali meskipun di sana-sini para pengawal dan lain-lain masih membicarakan Kim Mou Eng yang masih hidup itu. Sama dengan-sama dengan SMHN 0 Dekiz 0 Abu sama dengan-sama dengan kembali di Cebu. Sebagai mana dituturkan di bagian depan saat itu Hu Beng Kui menerima tantangan tiga ketua HW AI Pang dan lain dua, di samping akan munculnya Sai Mo Eng dan kawan pada dua hari mendatang. Dan karena saat itu HW AI Paichu dan Petung Lokai serta Kuang San Tojin sudah bersiap-siap menghadapi jago pedang itu maka HW AI Paichu berseru nyaring agar dia maju duluan. Hu Tai Hiap, aku ingin coba-coba kepandayanmu. Majulah dan mari kita main-main wanita cantik itu sudah mencabut pedang, mendesing dan sudah berada di atas panggung. Metu yang berapi-api dan beringas memandang jago pedang itu membuat Hu Beng Kui heran, dia menangkap semacam dendam di hati ketua HW AI Pang ini, padahal seingatnya dia tak pernah bermusuhan dengan perkumpulan wanita-wanita cantik berbaju kembang itu. Mereka bahkan baru kali itu bertemu. Tapi Hu Beng Kui yang tersenyum mendengar kata-kata tantangan itu berkata kalem. Pangcu, ketua, aku tak dapat maju sebelum kau berhadapan dengan anak-anak dan para muridku dulu. Ini peraturan yang sudah kubuat. Kalau kau dapat merobohkan mereka barulah kau berhak menantangku dan aku tentu menghadapimu. Baik, majukan mereka. Biar ku hadapi dan ku tabas dengan pedangku. Hu Beng Kui mengerutkan kening. Mendengar kata-kata kaku dan ketus begini tentu saja ia tak senang, lagi-lagi melihat sikap dan rasa permusuhan di wajah ketua HW AI Pang itu. Tapi sebelum dia bicara atau menjawab kata-kata ini tiba-tiba muridnya termuda, Kau Sin, sudah maju membungkuk di depannya. Suhu, Teo Chu siap menjalarkan tugas. Mohon Suhu menunjuk Teo Chu seperti biasa untuk menutup kesombongan ketua HW AI Pang ini. Kiranya Kau Sin pun marah melihat sikap dan kata-kata wanita cantik itu. Sebenarnya bukan Kau Sin saja yang tak suka menghadapi tutur kata ketua HW AI Pang itu, juga saudara-saudaranya yang lain, termasuk Suat Lian dan Beng An ikut tak senang melihat nada dan bicara wanita baju kembang ini. Tapi karena lawan adalah tamu dan mereka cuan rumah maka tentu saja mereka tak dapat berbuat sembarangan dan menunggu kata-kata ayah mereka yang merupakan pucu pimpinan. Suat Lian gatal tangan untuk maju menghadapi. Ingin sekali gebrak merobohkan wanita itu. Dan Hu Beng Kui yang melihat majunya murid termuda ini untuk melayani ketua HW AI Pang, tiba-tiba tertegun, sebenarnya bukan Kau Sin yang dituju. Kau sebaiknya beristirahat dulu, Kau Sin. Kau telah sebulan penuh melayani penantang dan lelah, kupikir bukan Kau. Jawaban ini tak membuat Kau Sin mundur. Tidak, Teocu masih kuat, Suhu. Teocu sanggup untuk bertempur sehari dua hari lagi, Teocu belum capai. HMM, bagaimana ini Hu Beng Kui memandang putra-putrinya? Apakah kalian dapat mempercayainya? Suat Lian mengjeleng. Sebaiknya Gilun Suheng saja, yah. Kasihan kalau Kau Sin Suheng bertanding terus-menerus. Bukan apa-apa, tapi dia mulai capai. Tidak Kau Sin bangkit berdiri. Aku masih kuat, Sumoy. Kalaupun roboh masih ada Suheng-Suheng yang lain dan kau sendiri. Kenapa takut? Kau dan Suhu tak perlu takut, dan lagi. Aku sudah maju ke sini, pantang rasanya bagi murid Giam Lokiam Hu Beng Kui untuk mundur setelah ditantang. Hu Beng Kui kalah suara, terdesak. Baiklah, katanya dengan agak khawatir, kagum juga. Kau boleh maju, Kau Sin. Tapi hati-hati dan cepat menyerah saja kalau kau menang tidak kuat. Kau Sin girang. Kenapa menyerah? Teocu siap mati, Suhu. Membela namamu sampai titik darah terakhir adalah kehormatan besar bagi Teocu. Terima kasih. Dan Kau Sin yang memutar tubuh menghadapi ketua HWA Ipang itu sudah berkata dengan gagah, Pai Cu, silahkan mulai. Aku mewakili suhuku menjaga nama besarnya. Majulah, dan seranglah aku. HWA Ipai Cu bersinar-sinar. Sebenarnya, dia marah kepada Hu Tai Hiap, bukan apa-apa melainkan masalah Kim Mou Eng itu. Tentu saja ia tak tahu bahwa yang tewas adalah Bu Hyong yang menyamar sebagai Kim Mou Eng. Dia telah mendengar bahwa di dalam pibu ini setiap penantang harus berhadapan dulu dengan murid-murid Hu Beng Kui sebelum menantang si jago pedang sendiri, hal yang dianggapnya memerahkan telinga karena dianggap merendahkan penantang. Hu Beng Kui dianggapnya terlalu memandang harga kelewa tinggi, jago pedang itu sombong. Maka ketika Kau Sin maju dan dia sudah mendengar tentang murid termudah Hu Tai Hiap ini maka wanita cantik itu mendengus memainkan pedangnya. Kau tidak bersenjata? Aku akan mencabutnya kalau diperlukan. Bagus, kalau begitu jangan salahkan aku. Aku mulai, Awas dan Hwa Ipai Chu yang tidak banyak bicara karena sudah mendengar kebiasaan ini tiba-tiba membentak dan sudah berkelebat menyerang, menusuk dan membacok dan tiba-dua tubuhnya lenyap. Dalam satu gerakan itu ketua Hwa Ipang ini telah melancarkan tujuh tikaman berturut-turut. Hebat sekali. Dan Kau Sin yang tidak menduga kelihayaan lawan tiba-tiba mengelak namun dalam jurus pertama ini dia terkecoh karena pedang yang membabat tiba-tiba berubah geraknya menjadi menusuk dan ulu hatinya nyaris bolong. Bereta aah. Kau Sin terkejut. Nyaris dia terkena serangan cepat itu. Melempar tubuh bergulingan dan pedang di tangan Hwa Ipai Chu mengejarnya lagi dalam tusukan dan bacokan bertubi-tubi, cepat dan ganas dan ada kesan ketua Hwa Ipang ini mau merobohkan lawan cepat-cepat. Memang begitu. Ketua Hwa Ipang itu mau menghabisi Kau Sin agar dia dapat menghadapi yang lain-lain, sampai akhirnya padahubengkui. Gerak pedangnya cepat dan ganas. Kau Sin ternyata payah dan pucat, lawan memburu kemanapun dia bergulingan. Dan ketika pedang kembali membabat namun geraknya ternyata menusuk maka Kau Sin menerima satu serangan lagi yang membuat kulit lengannya tergores. Kereket. Sekarang Kau Sin luka. Nyata pemuda ini tak segesit dan selincah hari-hari pertama, metuhu bengkui awas. Muridnya termuda itu sebetulnya sudah lelah dan perlu istirahat. Kau Sin membandel dan kini menerima akibatnya. Dan ketika serangan semakin gencar dan pedang di tangan Hwa Ipacu itu mengejarnya sementara Kau Sin pun tak dapat melindungi diri dengan Sin Kangnya yang mulai lemah. Maka dua tiga tusukan lagi mengenai pemuda ini dan menembus kekebalannya, Kau Sin gemetar dan gerak cepat ketua Hwa Ipacu itu benar-benar membuat dia gugup. Lawan mengejek, dan Kau Sin pun mengeluh. Dia tadi mengajukan diri karena gemas terhadap keketusan sikap lawan, dia tak tahan gurunya tidak dihormati. Dan ketika serangan demi serangan semakin mendesak pemuda ini dan Kau Sin mulai berpikir untuk mencabut pedang ternyata semua maksudnya itu ditutup. Serangan lawan yang tidak memberi sedikitpun kesempatan padanya untuk mengambil pedangnya itu. Su Heng, cabut pedangmu itu. Cabut seruan ini sia-sia. Suat Lian khawatir melihat keadaan Su Hengnya itu, dia tadi berteriak tapi ayahnya berkata terlambat. Memang sudah terlambat bagi Kau Sin karena jangankan untuk mencabut pedang, untuk mengelak dan menghindari serangan Hwa Ipacu itu yang demikian gencar saja susah. Maka ketika jurus demi jurus dilancarkan ketua Hwa Ipacu itu dan Kau Sin terdesak dan terjepit tiba-tiba pinggangnya kembali terluka ketika pedang di tangan lawan menyambar. Kau Sin bergulingan namun lawan memburu. Suat Lian mulai berteriak agar Su Hengnya itu menyerah, melompat turun dari panggung. Tapi Kau Sin yang rupanya tak mau dan nekat ingin mati tiba-tiba kembali mendapat satu bacokan pedang yang kali ini mengenai pangkalengannya. Pemuda itu mulai bercucuran darah. Hwa Ipacu juga menyuruh pemuda itu menyatakan kekalahannya, Kau Sin melotot dan diam, tidak mau. Dan ketika satu serangan lagi menukik menuju leher pemuda ini dan Kau Sin tak dapat menghindar tiba-tiba Suat Lian terpekik melihat Su Hengnya siap binasa, pedang meluncur cepat namun Kau Sin melakukan gerak yang tidak diduga. Dengan berani pemuda ini malah mendekatkan tubuhnya dengan tubuh lawan, menggelinding dari bawah. Dan ketika lawan terkejut karena pemuda itu menerkam kakinya tiba-tiba gerakan pedang berubah dan Hwa Ipacu menjerit sambil menendang. Plak Des Pertandingan berakhir. Kau Sin tadi telah menangkap kaki lawannya, sebenarnya bermaksud menarik dan melontarkan, membuat ketua Hwa Ipacu itu keluar panggung. Tapi tendangan yang menyambut terkamannya dan disusul satu gerakan pedang yang miring mengenai pundaknya, akhirnya. Membuat pemuda ini mengeluh dan balik keluar panggung, mencelat dan terlempar dan akhirnya terbanting di sana, bingsan. Dengan gagah dia lelah melakukan perlawanan nekat yang membuat Hwa Ipacu pucat, terhuyung dan nyaris dilempar ke bawah kalau pemuda itu masih memiliki kekuatannya yang prima. Kau Sin terlalu lelah dan kini dia kalah. Dan ketika ketua Hwa Ipacu itu mengusap peluhnya dan membetulkan anak rambut yang melekat di dahi maka Siulon terpekik menubruk kekasihnya sementara Hu Bengkui bersinar-sinar memandang ketua baju kembang itu. Pangcu, kau menang. Hwa Ipacu mendengus dingin. Wanita cantik ini beringas memandang Hu Bengkui, yang saat itu mendekatinya. Dan ketika jago pedang ini sudah berhenti di depannya dan menjura menyatakan kemenangan libat-tiba dia memalangkan pedang di depan dada. Kau mau menghadapi aku? Hu Bengkui tersenyum menjengkol. Belum, Pai Chu. Karena kau masih harus menghadapi murid-murid dan dua anakku yang lain. Tapi sebelum dilanjutkan bolahkah aku bertanya sesuatu? Apa yang ingin kau tanyakan? Sikap dan sepak terjangmu ini. Kenapa begitu ganas dan permusuhan besar memancar di wajahmu? Hektometer wanita ini terkejut juga, merah mukanya. Aku benci karena kau merampas Sam Kongkiam, Hu Tai Hiap. Dan aku ingin ganti merampasnya dari tanganmu. Begitukah Hu Bengkui tertawa, tentu saja tak tahu rahasia sebenarnya. Kalau begitu cobalah, Pai Chu hadapilah muridku yang lain bernama Gilun. Tapi baru pendekar itu memanggil muridnya nomor tiga, Gilun. Mendadak koang San Tojin berkelebat naik ke atas panggung. Hu Tai Hiap, ku kira tak adil kalau begini. Hwa Ipai Chu baru bertanding, tentunya lelah. Kalau dah maju lagi berarti pihakmu curang mengajukan tenaga yang masih segar. Sebaiknya Hwa Ipai Chu beristirahat dan aku menggantikannya. Koang San Tojin sudah di atas panggung, seruannya yang lantang disambut banyak anggukan dan Hu Tai Hiap mengerutkan kening. Tentu saja dia bisa menangkis bahwa Kao Sin yang baru kalah itu pun juga bukan tenaga yang segar. Muridnya sampai roboh karena berkali-kali harus menghadapi lawan baru, itu hal yang tak perlu dibuat alasan. Tapi mendengar kata-kata Tosu ini dan melihat anggukan penonton di bawah panggung tiba-tiba pendekar ini tertawa berkata dingin, Baik, kalau begitu boleh saja, Totiang. Atau kalau ingin ramai biar sekalian saja kau dan Pertung Lokai maju menghadapi dua murudku sekalian. Bagaimana? Koang San Tojin terkejut. Tapi belum dia menjawab mendadak Pertung Lokai melayang ke atas panggung, tertawa bergelak. Boleh, aku menerima, Hu Tai Hiap. Dan kalau perlu boleh semua murid-muridmu maju menghadapi kami. Bertiga dengan Hwa Ipai Cuku kira tak perlu kami takut. Penonton tiba-tiba bersorak. Sebagai penonton tentu saja mereka menyambut baik tantangan ini, Pertung Lokai mendapat dukungan dan suara gaduh di bawah membuat Hu Beng Kui memerah. Jago pedang ini tersinggung. Tapi ketika dia mengangkat tangannya dan semua suara di bawah lenyap tiba-tiba Jago pedang ini menghadapi Hwa Ipai Cuku. Bagaimana, kau setuju dengan usul rekanmu, Pai Cuku? Pertandingan keroyokan boleh terjadi di S ini, tapi bukan kalian yang dikeroyok melainkan seorang muridku, anakku sendiri, Beng An. Ribut-ribut mendadak terdengar kembali. Penonton di bawah bersorak, si jago pedang kini menghadapi kecongkakan Pek Tung Lokai dengan tak kalah pengahnya. Beng An. Terkejut mendengar ayahnya mengajukan dirinya, dia menghadapi tiga ketua sekaligus. Tapi ketika penonton bersorak dan Beng An berdebar tiba-tiba Hwa Ipai Cuku yang rupanya sengit kepada ayahnya mengangguk. Boleh, kau sendiri yang mengajukan itu, Hwa Tai Hiap. Kami menerima dan tak perlu aku beristirahat. Majukan anakmu dan biar kulihat sampai di mana hebatnya ilmu pedang Giam Lokai Amsud. Jadilah. Hwa Beng Kui menawarkan sebuah pertarungan baru, Beng An dipanggil dan segera pemuda itu melayang naik. Pemuda yang gagah dan tampan dan si jago pedang ini segera menarik perhatian orang, penonton menghentikan teriakannya dan Hwa Beng Kui tersenyum mengejek. Dan ketika mereka sudah berhadapan dan penonton berbisik-bisik bertaruhan siapa yang menang maka dengan tegas dan sombong Hwa Beng Kui menyatakan bahwa pertandingan tak akan lebih dari 50 jurus. Cui, Anda semua, menjadi saksi. Kalau anakku tak dapat merobohkan lawannya dalam 50 jurus biarlah aku menyatakan kalah dan sem kong kiam menjadi miehik mereka. Inilah kesombongan yang menampar tiga ketua partai itu. Petung Lokai tadinya mau mengadukan perang syaraf, membakar si jago pedang itu agar membangkitkan kemarahannya, juga kemarahan murid-muridnya agar para murid nanti bertempur dengan emosi tak terkendali, dengan begini dia mengharap mampu memperoleh kemenangan. Tapi begitu lawan berbalik menghinanya dengan kata-kata seperti itu dan yang maju hanya seorang saja tiba-tiba kakek ini mendelik dan berbalik menjadi gusar. Petung Lokai merasa direndahkan, dan marah bukan main. Dan ketika kakek ini gemetar memegang tongkatnya maka Kuang San Tojin dan Hwa Ipaicu yang juga gusar bukan kepalang sudah berkerut gigi membentak si jago pedang itu. Hu Tai Hiap, kau sendiri yang menentukan. Kalau dalam lima puluh jurus putramu tak dapat merobohkan kami jangan jilat ludahmu sebagai orang gagah. Hektometer, aku bukan orang macam begitu, Kuang San Tojin. Justru kalau kalian menang bukan saja Sam Kong Kiam ku serahkan tapi juga jiwaku. Percayalah. Kemarahan tiga orang ini tak dapat dikendalikan lagi. Hu Beng Kui telah menantang mereka sedemikian rupa, tiga orang itu melotot. Dan ketika Hu Beng Kui melayang turun dan mereka sudah menghadapi bengan maka Petung Lokai mendelik mengermus ujung tongkatnya. Anak muda, ayahmu telah mengucap janji. Mudah-mudahan Ka sebagai anaknya dapat memegang teguh dan tidak bersikap pengecut. Beng An merah mukanya. Sebenarnya dia tak setuju dengan segala sepak terjang ayahnya itu, juga dengan kata-katanya tadi. Dapat meembayangkan betapa sakitnya hati tiga orang ketua ini. Tapi karena dia juga berada di posisi sulit dan dia susah melihat permainan pedang di tangan Hwa Ipai. Cuma Ka Beng An sendiri tidak takut meskipun agak menyesal tak enak akan semuanya ini namun musuh sudah berdiri menantang. Tak boleh dia mundur. Dan ketika lawan mencabut senjatanya dan dia masih berdiri dan maka Petung Lokai bertanya apakah dia mau bertangan kosong atau mencabut senjata. Beng An lingak linguk. Aku ingin bersenjata, tapi bukan senjata tajam. Kalau begitu cabutlah, kami sudah tak sabar. Beng An mengerdip ke bawah. Suat Lian Yark mendapat isyarat kakaknya ini tanggap, tiba-tiba melempar sebatang pedang kayu ke atas panggung. Beng An menangkap dan tersenyum. Dan ketika dia sudah tenang dan yakin dengan pedang kayunya ini, pedang yang biasa dibuat berlatih bersama adiknya Beng An menjura menghadapi lawan. Maaf, aku tak ingin milukai siapapun. Semwi, kalian bertiga, boleh maju dan mulai. Penonton Gempar. Untuk kesekian kalinya mereka melihat keluar biasaan pada keluarga Hotai Hiap ini. Beng An menghadapi lawan dengan sebatang pedang kayu. Bukan maksud pemuda itu untuk merendahkan lawan, melainkan semata menjaga agar tidak ada pertumpahan darah. Tapi ketika penonton Gandu dan Petung Lokai serta dua kawannya tak dapat menahan diri mendadak mereka membentak melepas serangan pertama, kemarahan benar-benar tak dapat dikendalikan lagi. Awas serangan Pentro. Koang San Tojin menerjang, matanya melotot seakan meloncat, Trisula di tangannya mengaung dengan suara mengerikan, senjata itu menyambar tenggorokan bengan. Dan ketika tosu keang San itu membentak membuka serangan maka tongkat dan pedang di tangan Hwa Ipai Chu juga berkelebat menyusul bentakan tosu ini, diiring deru tongkat di mana Petung Lokai mengayunkannya dengan tenaga dasyat, lantai panggung berderak. Tiga orang itu bergerak hampir berbareng dengan titik sasaran yang sama, tubuh bengan. Dan ketika tiga senjata itu menyerang dari tiga jurusan menuju tempat-tempat berbahaya maka penonton celangap ketika bengan mengeluarkan seruan perlahan, tidak mengelak atau menangkis melainkan mencelat ke atas. Tubuhnya mumbul tinggi dan amat ringan sekali, tiga senjata lewat di bawah kakinya. Dan ketika lawan terkejut karena bengan tiba-tiba menghilang mendadak pemuda itu menggerakkan pedang kayunya ketika melayang turun. Kring krak krak. Tiga ketua itu terperanjat. Mereka dibabat dari atas ke bawah, tiga senjata mereka terpental bertemu pedang kayu di tangan pemuda itu. Dan ketika mereka berteriak kaget karena tubuh pun terhoyung mendadak Petung Lokai membalik menerjang lagi. Si Uut Tongkat mengeluarkan cahaya keperakan, sudah menyerang dan kali ini menuju ulu hati lurus dan cepat karena didorong tenaga yang kuat. Kakek itu menggereng ketika melancarkan serangan ini, marah dia. Tapi bengan yang mengangkat satu kaki menyambut dengan pedang melenceng kembali membentur Tongkat itu. Trak. Tongkat pun terpental. Untuk kedua kali Petung Lokai merasa tangkisan yang membuat telapatnya seolah terbeset, kaget kakek ini. Dia segera terbelalak karena lawan yang masih muda itu ternyata memiliki sinkang yang membuat dia tergetar, lagi-lagi Petung Lokai terhoyung. Tapi Hwa Ipaicu dan Kuang San Tojin yang sudah melengking dan mementak marah ternyata mengulang serangannya, membalik dan maju lagi menyerang dari kiri dan kanan. Pedang dan Trisula mendesing menyambar pemuda itu. Tapi Beng An yang lagi-lagi menunjukkan kebolehannya menahan lawan kembali menangkis dan mengangkat sebelah kakinya. Terang-terang. Suara ini aneh. Pedang kayu di tangan pemuda itu dapat mengeluarkan suara mirip logam bertemu logam, padahal tadi bertentu tongkat jelas mengeluarkan suara seperti kayu bertemu kayu. Itulah tanda Beng An pandai menguasai senjatanya dan Hwa Ipaicu serta Kuang San Tojin terbelalak. Sama seperti Petung Lokai mereka pun merasa telapakan pedas seperti dibeset. Dua orang ini terkejut karena itu bukti Sinkang lawan yang mengagumkan. Dan ketika mereka terhuyung tapi Lokai kembali menerjang dan mengisi kekosongan itu maka bertubi-tubi dan cepat mereka segera maju kembali dan mengeroyok. Pemuda ini ganti-berganti menyerang tiada henti sementara lawan menggerakan. Pedangnya menangkis sana-sini. Penonton terbelalak, mereka tak melihat secuil pun pedang kayu itu rusak. Ini lagi-lagi bukti kelihayan putra jago pedang itu mengisi senjatanya. Dengan Sinkang yang tinggi dia mampu membuat benda lemah menjadi kuat, pedang kayu seolah pedang besi. Dan ketika tiga ketua itu membentak dan mengeroyok Beng An tiada henti maka pertandingan menarik segera terjadi di sini ketika Beng An dikelilingi cahaya sambar menyambar dari tiga macam senjata yang ada di tangan tiga ketua partai itu. Terang-terang. Suara ini kembali memekakkan telinga. Tiga ketua itu marah, mereka mulai milengking dan mengerahkan gingkang. Dua puluh jurus berlalu dengan cepat sementara penonton mulai berderbar, melihat pertandingan mulai meningkat dan tak ada suara keluar dari mulut penonton. Suara yang ada hanya benturan-benturan senjata itu, kadang seperti logam bertemu logam tapi sewaktu-waktu berubah seperti kayu bertentu kayu, malah tongkat atau trisula maupun pedang yang bertemu dengan senjata di tangan Beng An. Dan ketika pertempuran kembali berjalan cepat dan tubuh tiga ketua partai itu sekarang lenyap terbungkus gulungan senjata mereka yang mengelilingi Beng An maka penonton yang tingkatnya rendah sudah tak dapat mengikuti jalannya pertandingan itu karena mati mereka kabur. Hebat, liai sekali. Kukong Chu itu benar-benar luar biasa. Pujian ini tak diherankan Beng An. Dia sendiri sudah dikurung tiga senjata lawan yang tak memberinya jalan keluar, semua jalan seolah sudah ditutup oleh tiga senjata itu. Tapi karena Beng An telah mencoba dan mengetahui bahwa sinkangnya masih lebih tinggi daripada lawan maka sebenarnya pemuda itu tak menemui banyak kesulitan meskipun seolah-olah dari luar dia tampaknya terkurung, diam-diam memperhatikan esilat lawan dan mempelajari. Itulah sebabnya tiga puluh jurus berlalu dengan cepat sementara. Beng An baru menangkis atau menghindar saja dan ketika pertempuran meginjak pada jurus keempat puluh dan Beng An merasa cukup tiba-tiba dia mendengar teriakan adiknya dari bawah. Anko, ayo balas. Hajar mereka itu. Beng An tersenyum. Sikapnya yang tak segera membalas membuat adiknya di bawah panggung khawatir, tentu Suat Lian sudah menghitung-hitung jurus yang mereka lalui ini, memang mendebarkan sepuluh jurus lagi dia bisa dinyatakan kalah dan Hau Beng Kulip pun mengerutkan alis. Jago pedang ini melihat putranya ayal-ayalan, bagi dia terlalu lamban. Mulailah jago pedang itu tak senang, diam-diam menegur putranya dengan ilmunya jarak jauh, menyusupkan suara dan menyuruh putranya menyelesaikan pertandingan. Beng An mengangguk. Dan ketika kembali senjata lawan menyambar dari segala penjuru dan pedang serta tongkat seolah berkejaran memburunya mendadak Beng An merubah gerakan. Semwi Pangcu, awas. Aku membalas. Tiga ketua itu mendengus. Sebenarnya mereka penasaran dan juga marah melihat kelihayan putra Wem Kui ini. Bayangkan, empat puluh jurus mengeroyok belum sekalipun juga senjata mereka mengenai tubuh pemuda itu, selalu dikelit atau ditangkis dan mereka terpental, padahal si pemuda belum membalas. Maka ketika pemuda itu berseru dan menyuruh mereka berhati-hati karena akan membalas tiba-tiba keangsan Tojin dan temannya berteriak agar mereka memperketat kepungan. Jangan biarkan dia menyerang. Hati-hati, persempit ruang geraknya dan kita berpindah-pindah. Beng An tertawa. Tentu saja dia tahu bahwa lawan hendak membuatnya bingung dengan kera baru, koangsan Tojin dan dua temannya sudah berpindah tempat. Kini mereka berputaran cepat mengelilingi dirinya, tongkat dan terisula serta pedang ganti-berganti menyambar. Tapi karena Beng An ingin menyudahi pertempuran dan dia pun mulai hapal gaya serangan lawan. Tiba-tiba pemuda ini berseru keras ketika tongkat di tangan petung Lokai menghantamnya dari depan. Sementara koangsan Tojin dan Hwa Ipaicu menyerangnya dari kiri dan kanan, pada jurus ke-41. Trak Beng An menangkis, langsung menempel dan mengerahkan tenaganya menyedot, tongkat di tangan ketua petung Pang itu tak dapat ditarik. Petung Lokai berseru kaget. Dia terbelalak dan terkejut serta merasa heran kenapa Beng An tidak peduli pada dua serangan yang lain, pedang dan terisula di tangan koangsan Tojin dan Hwa Ipaicu, yang saat itu menyambar dan menusuk serta membacok bahu pemuda ini. Tapi ketika pedang dan terisula mental mengenai bahu pemuda itu dan kiranya Beng An telah melindungi diri dengan risinkangnya hingga tubuhnya kebal barulah Petung Lokai berteriak keras ketika Beng An tertawa, memetot dan menarik tongkatnya yang menempel di pedang kayu pemuda itu, tak dapat ditahan dan ketua pengemis ini tertarik, tubuhnya terhuyung ke depan, mendekati pemuda itu. Tentu saja Petung Lokai terkesiap. Dan ketika dia berusaha menarik dirinya namun tubuhnya ternyata sudah disedot pula oleh pedang di tangan Beng An mendadak tubuh ketua pengemis ini terangkat naik ketika Beng An mengangkat pedangnya pula. Petung Lokai, sekarang kau roboh. Ketua pengemis ini pucat. Saat itu dia benar-benar tak berdaya di tangan lawan, tubuh dan tongkatnya lekat di pedang pemuda itu. Sebuah getaran mujijat muncul di badan pedang dan ketua pengemis ini terpakik. Dia berusaha merontah, tapi ketika dia terangkat dan bengan menggerakkan kakinya tiba-tiba tubuh ketua pengemis ini mencelak dan tongkatnya pun lepas dari tangan. Des, audah. Gerakan itu mengejutkan dua orang ketua yang lain. H. W. A. I. Pai Chu dan K. Ang San Tojin tersentak melihat teman mereka melayang keluar panggung, terlempar dan terguling-guling di sana. Tentu saja ini berarti kekalahan Petung Lokai. Dan ketika mereka terbelalak dan menjublak bengong tau-tau bengan membalik dan menggerakkan pedang menyelang dua kali. Jiwi Pang Chu, ketua berdua, kalian pun sekarang menyusul. Robohlah. H. W. A. I. Pai Chu dan K. Ang San Tojin terkesiap. Pedang kayu di tangan pemuda itu menyelang dengan gerak menggunting, mereka kaget dan berseru keras, tentu saja menangkis. Tapi begitu mereka menangkis sekonyong-konyong mereka menjerit karena bengan menambah tenaganya hingga 8 persepuluh bagian, pedang dan terisula mencelat sementara telapak tangan mereka pun pecah. Bengan tertawa namun dua orang ketua itu membanting tubuh bergulingan. Di saat seperti itu memang tak ada jalan lain menyelamatkan diri kecuali dengan melempar tubuh bergulingan, menjauhi lawan. Tapi bengan yang berkelebat dengan pedang di tangan tau-tau menikam pundak H. W. A. I. Pai Chu sementara kaki kirinya bergerak menendang K. Ang San Tojin, tak dapat dielak dan lawan pun mengeluh K. Ang San Tojin terlempar keluar panggung dan berdebuk di sana. Dan ketika H. W. A. I. Pai Chu juga terkesima dan robek baju pundaknya maka wanita cantik ketua perkumpulan baju kembang ini pun roboh tak berkutik di bawah kaki bangan. Des bluk. Semuanya itu berlangsung cepat. Dua tokoh terakhir ini sudah tak berdaya lagi di tangan bengan, masing-masing terbelalak, seakan tak percaya. Tapi begitu bengan menyimpan pedangnya dan H. W. A. I. Pai Chu terisak maka penonton gempa menyambut kemenangan putra si jago pedang ini. Hu Kong Chu menang, tak sampai 50 jurus. Ya, dan H. W. A. I. Pai Chu kalah tak perlu menyesal. Hu Kong Chu memang lihai. Dan ketika teriakan dan seruan memecah suasana menjadi gaduh maka Petung Lokai dan Ku Ang San Tojin yang tertegung di bawah panggung tiba-tiba menghilang, menyelinap dan lenyap di balik seruan ribut yang memuji kemenangan bengan. Tentu saja mereka malu din tak ada muka lagi menghadapi si jago pedang, kekalahan mereka memang telak. Dan ketika bengan memungut pedang H. W. A. I. Pai Chu dan menyerahkannya pada wanita baju kembang itu maka H. W. A. I. Pai Chu pun melompat turun dan tidak bicara apa-apa lagi menghilang dan menyusul dua temannya yang sudah tidak ada lagi di tempat itu. Kekalahan tiga orang ini diiring ejekan-ejekan yang membuat pelinga merah, tak tahan wanita ini. Dan begitu semuanya berakhir dan orang lagi-lagi menjadi kagum akan kehebatan keluarga ini maka Hu Beng Kui menyambut putranya dengan gembira. Kau membuat kami berdebar, kau bersikap payalayalan ah maafkan aku, yah. Toh aku melaksanakan permintaanmu. Ya, tapi adikmu tak tahan, bengan. Kau membuatnya cemas, terlalu. Dan bengan yang tertawa disambut adiknya akhirnya masuk ke dalam setelah pibu berakhir. Pertandingan hari itu memang tak bersambung lagi, semuanya selesai. Tinggal menanti kedatanganmu Ong pada hari kedua. Di es ini Hu Beng Kui bersikap serius. Dan ketika hari yang dijanjikan itu tiba dan si jago pedang bersiap-siap maka Hu Beng Kui menyuruh muridnya berjaga-jaga, kau sin telah sehat kembali, cukup sehat. Kalian jaga setiap sudut, jangan ada yang lolos. Tapi sayang, hari itu tak terjadi apa-apa. Mereka kecelik, Mo Ong yang berjanji datang ternyata tidak datang. Pengah malam lewat dan hari pun menginjak pada hari ketiga. Hu Beng Kui mengerutkan alis dan merasa dipermainkan. Barangkali hari ketiga itu musuh akan datang. Tapi ketika pada hari ketiga ini Mo Ong dan kawan-kawannya juga tak muncul maka jago pedang itu membelalakan mata menggeram marah. Apakah mereka takut? Tak mungkin. Mereka pasti bersiasat, yah. Mo Ong terkenal licik dan curang, kita berhati-hati saja. Benar, aku juga curiga, Beng An. Jangan-jangan mereka bersiasat dan tetap jaga setiap sudut. Barangkali hari ini dia datang. Tapi, seperti sebelumnya ternyata Mo Ong dan kawan duanya itu tak muncul. Mereka enak saja melanggar janji, bilang dua hari lagi datang tapi nyatanya tidak. Hu Beng Kui mulai gusar. Dan ketika menginjak hari kelima orang yang ditunggu belum juga muncul mendadak seorang gadis mengejutkan Beng An ketika datang menantang. Aku ingin merampas Sam Kong Kiam beritahu ayahmu bahwa hari terakhir aku kesini. Beng An celangap. Nona-nona mau pibu? Ya, bukankah kalian mengadakan sayembara? Aku ikut, aku akan bertanding. Gadis itu lalu pergi. Beng An melenggong ketika tanya jawab singkat ini berakhir. Pemuda itu bengong dan tampak kaget, keringat tiba-tiba membasai dahinya. Tapi begitu gadis itu meninggalkannya pergi mendadak Beng An mengejar berseru memanggil. Nona, nanti dulu. Tunggu. Kau mau apa gadis itu berhenti, membalikan tubuh? Aku, eh, aku bingung, Nona. Benarkah kau mau bertanding dan memusuhi kami? Dan Beng An yang panik mengusap keringat lalu menggigil di depan orang, gugup dan jelas bingung kenapa gadis ini datang, bukan datang dengan maksud baik-baik tapi justru mengikuti pibu dan berarti menciptakan permusuhan. Bisa jadi dia harus merobohkan gadis itu dan Beng An tak suka. Gadis ini bukan lain adalah gadis tartar yang sudah membuatnya tak keruan itu, hat tidak dikduk dan selama ini Beng An tak dapat melupakan wajah yang ayu manis itu, meskipun berkesan galak. Dan ketika Beng An gelisah dan gugup tak keruan maka gadis itu, yang memperkenalkan diri sebagai malisa mendengus, bibir ditarik sedikit. Orang shihu, selama ini kau sekeluarga bersikap sombong dengan menantang semua orang-orang kengong? Kenapa mesti takut kalau aku datang? Aku ingin coba-coba, dan ingin mengalahkan giam lo-giam sutmu itu. Ah, bukan takut, nona. Tapi aku tak suka. Aku tak ingin bermusuhan denganmu dan menciptakan permusuhan. Aku tak mengajak bermusuhan, aku hanya coba-coba memasuki pibu dan merebut sem kong kiam. Kau tak mungkin menang, ayah terlalu lihaidan. Tanda petik. Mutplak di Beng An terpelanting, si gadis menamparnya roboh dan Beng An berseru kaget. Tadi dalam gerak begitu cepat gadis ini berkelebat, tangan terayun dan pipi pun kena gampar. Beng An pucat melompat bangun. Dan ketika dia terbelalak dan menggigil melihat gadis itu berkacak pinggang maka gadis ini berseru padanya dengan metu berapi-api, kepala tegak dan dada dibusungkan. Orang shihu, jangan terlampau congkak dengan kepandaian. Ayahmu, meskipun kau sekeluarga maju aku tak takut, aku datang memang ingin mencoba dan merobohkan kalian. Kalau kau tak sabar ingin bertanding maka aku siap milayani, majulah. Terima kasih telah menonton!